Intro Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain Jumpa lagi di Opini Budiman Sempat ramai rumor yang muncul ke permukaan bahwa Akan ada diskon hukuman Majelis Pengadilan Banding atas Perdi Sambo Seorang wartawan senior yang banyak menekuni dunia peradilan Pernah memberikan informasi kepada saya bahwa Ada ruang untuk memberikan keringanan hukuman kepada Sambo Menjadi tidak lagi hukuman mati Tetapi kemudian setelah putusan itu dibacakan Justru pengadilan Banding memperkuat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Lima hakim Banding menolak permohonan Banding dari Ferdi Sambo Artinya Sambo tetap di ponis mati Sama dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Artinya sudah delapan orang hakim Tiga hakim di pengadilan negeri Dan lima hakim di pengadilan Banding Yang bersepakat bahwa Sambo terbukti melakukan Pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri Nopriyansah Yosua Huta Barat Lima orang hakim Banding dan tiga orang hakim tingkat pertama Mantis hakim Banding Sigih Budi Prakoso Ewit Sutriadi Mulyanto Abdul Fatah Dan Tony Pribadi Menolak memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo Ada beberapa hal yang kemudian diajukan dalam memori banding Ferdi Sambo Yang pertama adalah soal Ultra Petita Ultra Petita adalah sebuah ungkapan dalam dunia hukum perdata Ya hukum perdata Tapi ini dikaitkan dalam kasus pidana Ketika jaksa penuntut umum Kemudian menuntut seumur hidup Dan kemudian difonis hakim hukuman mati Itu dikonstruksikan sebagai putusan hakim Melebihi tuntutan dari jaksa Tapi kemudian hakim mengatakan Itu tidak masalah Hakim Banding tetap menyatakan bahwa Sambo Tetap dijatuhi untuk mati Yang kedua yang dipersoalkan adalah soal kontroversi Soal hukuman mati itu sendiri Hukuman mati memang kontroversial Banyak orang yang menolak hukuman mati Karena dianggap bertetangan dengan konstitusi Tetapi faktanya Mati les hakim Banding mengatakan bahwa Mahkamah konstitusi telah berkali-kali menguji soal Hukuman mati dan tetap dinyatakan sebagai konstitusional Memang dalam KUHP yang baru Yang baru akan berlaku pada tahun 2026 Hukuman mati bisa diubah Hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup Atau hukuman 20 tahun atau 15 tahun penjara Setelah kemudian 10 tahun dijalani 10 tahun dijalani akan dilihat apakah memang ada Perbaikan perilaku dari terpidana yang menjadi hukuman mati Itu terbuka ruang kemudian Hukuman mati itu kemudian bisa diubah Menjadi hukuman diponis di penjara Nah tentunya ini adalah Butuh waktu menuju ke sana KUHP itu baru berlaku pada tahun 2026 Tetapi upaya hukum yang Tetap bisa dijalankan oleh Verdi Sambo Tetap bisa dilalui Yang pertama sebenarnya adalah kasasi Kasasi adalah instrumen hukum Yang diberikan kepada Sambo dan terdakwa lain Untuk mengajukan kasasi di level mahkamah agung Setelah kasasi masih ada lagi upaya hukum Yang namanya peninjauan kembali Setelah kasasi diputuskan Jika tidak setuju kemudian bisa mengajukan peninjauan kembali Ruang-ruang itu masih sangat terbuka Bagi Verdi Sambo untuk memperjuangkan haknya Untuk tetap bisa hidup Sehingga setelah ruang-ruang itu tertutup Masih ada jalan lagi Yaitu jalan permintaan kerasi kepada Presiden Jalan-jalan hukum itulah yang pasti akan dimanakan oleh Verdi Sambo Untuk menyelamatkan dirinya dari ponis mati Tetapi yang menarik selain kontroversi Dari hukuman mati dan ponis pengadilan banding Yang tetap menyatakan bahwa Sambo dihukum mati Adalah sebetulnya motif Motif ini sama sekali tidak pernah terungkap Motif ini sama sekali tidak pernah terungkap Di pengadilan banding motif itu dianggap tidak perlu dibuktikan Karena itu adalah hal yang tidak perlu dibuktikan Yang fakta yang terbuka adalah Bahwa Sambo terlibat dalam penembakan Penembakan terhadap Yosua Huta Barat Tetapi tanpa adanya motif Tanpa ada kejelasan soal motif Cerita ini menjadi tidak lengkap Sebetulnya apa dan mengapa Kemudian Verdi Sambo Memerintahkan Richard Eliezer Untuk menembak Yosua Huta Barat Dalam persidangan di tingkat pertama Putri mengatakan Dia mengalami pelecehan seksual Dia mengalami kekerasan seksual Dia merasa dibanting oleh Yosua Huta Barat Itu adalah konstruksi dari penasihat hukum Maupun Putri Kandrawati Yang membuat kemudian Sambo emosi Dan memerintahkan terjadinya penembakan Sayangnya tidak ada alat bukti di situ Tidak ada alat bukti selain Penilaian dari psikologi apa yang terjadi Kepada Putri Kandrawati Itu pada level pengakuannya Putri Kandrawati Dan Verdi Sambo Yang dibangun oleh kuasa hukumnya Jaksa mengatakan bahwa Yang terjadi adalah perselingkuhan Perselingkuhan antara Putri Dengan Yosua Huta Barat Tapi sama-sama juga Tidak ada saksi Tidak ada bukti Soal perselingkuhan itu Sehingga tuduhan kekerasan seksual Atau tuduhan terjadinya perselingkuhan Sama-sama kabur Madri Satim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kemudian menyebutkan ada sakit hati Sakit hati dari Putri kepada Yosua Tapi sakit hati karena apa Itu juga tidak jelas Tidak pernah terungkap Dan sampai kepada kemudian Muncul di Pengadilan Banding Madri Satim Banding Tidak mengatakan Motif tidak perlu dibuktikan Motifnya ada Tetapi apa motif itu Ada perbedaan pendapat Ada yang Putri mengatakan Terjadi kekerasan seksual Jaksa menyebutkan Terjadi perselingkuhan Lalu kemudian Majelis Hakim pertama mengatakan Terjadi sakit hati Dan itu tidak jelas Sebetulnya apa Nah inilah yang tetap Menjadi misteri Dalam kasus Ferdi Sambo Adalah meskipun Fonis 8 Hakim Telah Dijatuhkan putusan Tapi apa motifnya Sampai kemudian Ferdi Sambo Kemudian Memerintahkan kepada Richard Eliezer Untuk menembak Yosua Tetap menjadi misteri Dan tetap menjadi gelap Ya semoga saja Pada peradilan-peradilan Tingkat selanjutnya Motif ini Tidak terungkap Motif yang rasional Bisa terungkap Sehingga jalinan cerita Mengapa terjadi Penembakan Atas instruksi Ferdi Sambo Kepada Richard Eliezer Dan kemudian Menjadikan Yosua Huta Barat Meninggal Menjadi terungkap Kalau enggak Ini tetap menjadi Sebuah ganjalan Dan spekulasi Apa dibalik Penembakan Yosua Huta Barat Tetap menjadi spekulasi Yang tidak terjawab Seandainya Hakim Tidak bisa membuktikan Apa sebetulnya Motif itu semua Sampai jumpa